Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Adila 11 di Youtube channel saya Kali ini saya mau buat video Jadi ceritanya saya tuh dulu ya Tahun 2019 tuh beli TV atau Android TV dari KUKA ya KUKA 40S 5G ya Di sini ya bisa lihat ya Jadi selama pengalaman saya 3 tahun kurang lebih lah ya Besok sampai Februari 2022, 3 tahunnya Seperti apa kesan-kesannya saya menggunakan Android TV KUKA ini Apa barangnya oke atau enggak Kita langsung aja Simak sama-sama Check it out Oke teman-teman Jadi ini waktu saya membeli TV ini yang didapat remote Tentunya ya walaupun udah agak kusam sedikit nih Untuk apa namanya Catnya Karena dulu diplastikin mungkin panas Jadi hilang catnya sebagian ya Udah aus lah istilahnya Dan untuk kelengkapannya seperti buku panduan Terus Di sini ada Kayak semacam amplok gitu To my dear friend gitu kan Lengkap lah ya Ini masih lengkap semua Buku panduan semua dan kaki-kakinya masih lengkap Berhubung handphonenya ya Handphonenya sorry ini bukan handphone ya Berhubung Si Android TV nya saya pasang bracket Jadi kaki-kakinya masih utuh seperti itu Oke jadi Sekarang saya akan Memberikan informasi nih TV ini selama 3 tahun pakai Apa sih kekurangannya Selama saya menggunakan TV ini Kalau Pas kebetulan dapat yang Posisi barang bagus ya Kayak ini saya nih Selama 3 tahun Saya tidak menemukan masalah di TV 40S 5G KUKA ya Ini sangat Bagus banget ya Untuk Performa TV ini Sangat baik banget Tidak ada masalah untuk Sistem atau bagaimana ya Selama saya 3 tahun Hampir 3 tahun pakai Cuman untuk kelemahan yang saya dapat Jadi itu di remote ya Untuk remote nya Dia kadang-kadang 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 Mungkin baterai nya sih Tapi saya Semenjak diganti ke baterai baru Langsung normal lagi Jadi Saya rasa Civic ini baterai nya Maksudnya Jadi Harus Kalau sudah Kedip-kedip Itu kan Susah Kalau nombol power Susah nyala Tidak connect Itu berarti baterai nya Tapi kadang-kadang Juga baterai baru Seperti itu Tinggal di restart aja sih Kalau yang sudah paham Ya Pasti kalau sudah Memegang TV ini Tahu cara Dan Untuk menyesuaikan remote Seperti apa Biar normal ya Baik Jadi Untuk TV ini juga Termasuk yang paling lengkap Ya Walaupun TV ini bukan yang paling Tingginya Barang dari seri tingginya Dari Kuka ya Disini cuman Untuk TV ini Lumayan Untuk layar Sudah full HD ya Terus untuk TV digital Analog Semua Sudah ada Gitu kan Terus Untuk Android nya Juga Maksudnya Lancar Normal Tidak ada Masa untuk sistemnya Selama saya Menggunakan Untuk tipe yang ini Tapi sebelumnya Saya pernah beli juga Sebelum ini Dulu Jadi Ceritanya saya dulu Bulan 11 Di tahun 2018 Beli ya Pertama itu beli TV Kuka Karena dulu masih Kayak takut-takut gitu kan Dengan produk ini Tapi setelah beli Memang kenyataan tuh Waktu itu Dapat TV yang kurang bagus Istilahnya kadang Restart sendiri Gitu kan Dan akhirnya Saya putuskan jual Dan membeli lagi Di bulan 2 2019 Ceritanya lama nih ya Jadi ini akan Sudah dari dulu Dulu ya Jadi TV ini Saya beli lagi Di tahun 2019 Dengan tipe yang sama Gitu kan Dan alhamdulillah Untuk model Untuk tipe yang ini Maksudnya untuk Yang baru ini S5G Ini tipe Kuka 40S5G Ini normal Sampai saya Mau genep 3 tahun Menggunakannya Terus Lantas apa Gitu kan Saya memvideokan Jadi saya ini Ingin migrasi aja Karena TV ini kan Tahu sendiri Kalau untuk LED nya Itu panelnya Ini harganya kan Sangat mahal Dan kartu garansi Maksudnya Garansinya akan Habis gitu kan Di bulan besok Panelnya Kalau untuk Perbaikan spare part Itu garansi Cuma 1 tahun ya Tapi kalau untuk panel Dia 3 tahun Seperti itu Jadi Saya udah mau Menghabiskan Sampai ke Garansi panelnya Jadi saya akan Putuskan dijual Untuk TV ini Dan Kebetulan Udah terjual juga Karena saya udah Posting di 2 minggu Kebelakang Dan laku sama Temen yang biasa Atau customer Yang biasa membeli Handphone Dan dia butuh Dengan TV Akhirnya dibeli ya Dengan harga 2,55 juta ya Maksudnya 2,550,000 Dan Saya Akan Bermigrasi Ke TV yang Atau berganti Ke tipe yang Lebih tinggi Dari ini Dan lahirnya Lebih baru Jadi Pindah ke Yang 40 S7G ya Mungkin udah pada Paham lah ya Dan Untuk Barangnya Saya akan Cari-cari Di 11-11 Promo ya Pas 11-11 itu Kan banyak Dilajada Beli-beli JDID Tokopedia Dan sejenisnya Toko online Sofi gitu kan Promo mana Yang kira-kira Masuk harganya Dan pas Untuk saya Beli dengan Harga yang Paling rendah Gitu Nanti Saya pas Cari-carinya Saya akan Videokan ya Jadi Kesimpulan untuk TV 40 S5G ini Kalau pas Dapatnya yang Bagus Bagus Seperti saya 3 tahun Saya menggunakan Tidak ada masalah ya Cuman Hendalai di remote Sedikit Kadang-kadang Minta baterai baru Mungkin seperti itu ya Oke Kita lanjut Pas saya Oke Jadi Pertama kali Masuk Saya biasa Dilajada Masuk Lajada Karena Lajada Paling booming Kalau masalah Iklannya Dan saya Sudah mengumpulkan Bonus dadakan Ada berapa 290 Kayaknya Dan saya Sudah Check out Satu persatu Sudah masukin Ke Keranjang Dan disitu Saya sudah Order Sudah Taruh Untuk Yang saya Harga yang Paling murah Untuk Tipe ini Dapat Harga 3.100.000 Sekian Kita Sekitar 3.2 Terus Untuk Itu yang 43 Terus Kalau Untuk Yang Itu Sudah Dipotong Sama promo Dipotong Sama promo Kalau Sama Berus Dadakan Kalau Enggak Itu Sekitar 3.2 Untuk Yang 43 Kalau Tidak Salah Terus Untuk Yang 32 40 Maksud 40 Itu 3.100.000 Dan Saya Cari Cari Kelapa Klien Dan Hanya Yang Saya Dapat Di JDID Yang Paling Murah Sopi Lejada Tokopedia Semuanya Tinggi Dan Ongkir Terhitung Tapi Kalau Masuk Di JDID Harganya Sudah Murah Priongkir Lagi Jadi Teman Teman Kalau Mau Cari Tipi Yang Murah Untuk Sekarang Di Sebelah Sini Promo Cari Di JDID Itu Lagi Murah Promonya Sekitar Selisih 200.000 Dan Priongkir Lagi Videonya Saya Cukupan Sekian Terima kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Tip Ini Dan Yang Cari TV Mudah Ada Solusi Karena Promonya Masih Ada Sih Sampai Malam Tanggal 11 Ini Sampai Jam 12 Malam Semoga Ada Promonya Jadi Buat Teman Teman Yang Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Kalau Emang Tidak Suka Silahkan Dian Like Terima Terima Oke Kan Nambah Ya Kalau Nanti Barangnya Sudah Sampai Yang Saya Order Ini Akan Saya Video Kan Unboxing Mantap Sampai Sampai Sampai